Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar menggunakan router dari TP-Link dengan model IC230, G1, AC1350, Dual Band Gigabit Router. Dimana router ini memiliki 3 fungsi router yang bisa digunakan untuk kebutuhan jaringan internet, yaitu ada mode router sebagai router, ada mode router sebagai akses point, dan ada mode router sebagai satelit. Untuk spesifikasi router ini tergolong bagus dengan data informasi spesifikasi router sebagai berikut. Perlu diketahui bahwa router TP-Link dengan model IC230, G1, memiliki harga yang cukup terjangkau. Kalau kita cek di beberapa marketplace untuk harga dari router ini, berada di kisaran harga mulai dari 100 ribu untuk kondisi bekas, dan untuk kondisi baru di kisaran 300 ribuan. Kali ini kita akan mencoba belajar menggunakan router ini untuk digunakan sebagai pemancar jaringan wifi atau memperluas jaringan wifi. Untuk mode router yang akan digunakan yaitu menggunakan mode pada router yang akan difungsikan sebagai akses point. Dengan koneksi internet bisa menggunakan koneksi jaringan internet kabel dari sumber internet utama ke router TP-Link. Dengan contoh topologi menggunakan router TP-Link sebagai berikut. Untuk konfigurasi router TP-Link bisa menggunakan browser pada desktop, yaitu menggunakan device laptop atau komputer. Untuk browser yang digunakan bisa pakai browser Mozilla Firefox, browser Chrome, browser Edge, browser Opera, atau browser lainnya yang kalian punya. Untuk mengakses ke router TP-Link bisa menggunakan IP address 192.168.0.1. Pada halaman awal, router TP-Link, buat password baru yang nantinya digunakan untuk login ulang jika ingin mengakses kembali ke router TP-Link. Setelah konfigurasi password login router TP-Link, kita login ulang menggunakan password yang baru saja sudah kita setting. Pada halaman utama, untuk mengganti ke mode router sebagai access point, disini bisa memilih menu advanced, selanjutnya bisa pilih menu operation mode. Dan disini ada tiga mode router yang bisa digunakan. Untuk memperluas jaringan internet wifi, pada kali ini saya akan mencoba menggunakan mode router, yaitu access point. Pada halaman quick setup, kita bisa langsung bialak melakukan konfigurasi untuk wireless setting. Disini kita akan melakukan konfigurasi router untuk nama wifi di jaringan 2,4 GHz. Nama wifi di jaringan 5 GHz, dan setting juga untuk password wifi, yang nantinya digunakan untuk terkoneksi ke jaringan wifi router TP-Link. Sampai disini kita sudah selesai untuk konfigurasi router TP-Link, yang difungsikan sebagai pemancar jaringan internet wifi, atau memperluas jaringan internet kabel. Setelah berhasil melakukan konfigurasi router TP-Link, yaitu menggunakan mode router untuk setting pakai browser pada desktop, seperti menggunakan browser pada laptop atau komputer, disini kita bisa langsung mengakses koneksi internet menggunakan ethernet portland pada router TP-Link, atau menggunakan koneksi jaringan wifi dari router TP-Link yang sebelumnya sudah dikonfigurasi. Terima kasih telah menonton!